Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko melaksanakan patroli udara untuk memantau situasi perairan Aceh dalam rangka mengantisipasi kedatangan pengungsi Rohingya, Rabu, 20 Desember 2023. Kapolda bersama Karoops, Dirpo Lairut, beserta Dirintelkam itu menyusuri perairan pesisir timur yang meliputi Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Pidi Jaya, Biren, dan Loksemawe menggunakan helikopter jenis Pol Riawe 169. Kabit Humas Pol da Aceh, Kombes Pol Jolo Krisdianto mengatakan, patroli yang dilakukan Kapolda Aceh merupakan upaya dan bentuk tanggung jawabnya terhadap keamanan seiring banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Aceh. Saat patroli udara tersebut, Kapolda Aceh Irjen Ahmad Kartiko mendarat di tiga lokasi, yaitu Loksemawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Pendaratan tersebut dilakukannya untuk melihat langsung situasi perairan di wilayah Timur Aceh dalam rangka mengantisipasi masuknya pengungsi Rohingya. Dalam kesempatan itu, Kapolda Aceh juga mengasistensi situasi kamtipmas perairan kepada Kapolda Aceh Loksemawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur, serta beraudiensi dengan stakeholder terkait di ketiga wilayah tersebut. Sore tadi, Serambinius.com meminta keterangan kembali terhadap hasil patroli yang telah dilakukan oleh Kapolda Aceh ke perairan Aceh. Hasilnya, kata Joko, kondisi perairan Aceh saat ini aman dan kondusif tanpa ada kapal pengungsi Rohingya. Untuk sementara situasi masih aman dan terkendali, untuk sementara belum ada pengungsi Rohingya di perairan Aceh. Ada tiga wilayah yang disinggahi Kapolda Aceh saat patroli udara hari ini, yaitu Loksemawe, Aceh Utara, dan Aceh Timur. Itu semua dilakukan Kapolda untuk memastikan situasi di perairan Aceh aman dan kondusif, kata Joko. Joko juga menyampaikan, patroli udara itu dilakukan sejauh 70 km dari arah bibir pantai. Namun, Kapolda Aceh tidak mendapati hal-hal yang mencurigakan terkait gangguan kamtipmas di perairan. Dalam patroli yang dilakukan Kapolda bersama Karoops, Dirpolairut, beserta Dirintelkam itu tidak ditemukan hal yang mencurigakan. Situasi perairan juga dalam keadaan aman dan terkendali, demikian, pungkas Joko. Kepolisian RI Daerah, Polda, Aceh melaksanakan patroli udara memantau perairan untuk mengantisipasi kedatangan imigran gelap di antaranya etnis Rohingya yang sebulan terakhir berdatangan ke Provinsi Ujung Barat Indonesia tersebut. Kepala Bidang Humas Polda Aceh Kombes Pol Joko Krisdianto di Banda Aceh, Rabu, mengatakan patroli udara menggunakan helikopter langsung dipimpin Kapolda Aceh Irjen Pol Ahmad Kartiko. Perwira menengah Polda Aceh itu mengatakan, patroli yang dilakukan Kapolda Aceh tersebut merupakan upaya dan bentuk tanggung jawabnya terhadap keamanan, seiring banyaknya imigran Rohingya yang masuk ke sejumlah wilayah di Provinsi Aceh. Mantan Kapolresta Banda Aceh itu mengatakan Kapolda Aceh melaksanakan patroli udara menggunakan helikopter Pol Riawe 169. Dalam patroli tersebut, Jenderal Polisi Bintang II itu didampingi sejumlah pejabat utama Polda Aceh. Patroli udara, kata Joko Krisdianto, menyusuri perairan pesisir timur Provinsi Aceh yang meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidi, Kabupaten Pidi Jaya, Kabupaten Biren, dan Kota Loksemawe. Selain di perairan di pesisir timur Provinsi Aceh tersebut, patroli udara juga akan dilakukan di wilayah lainnya yang juga berpotensi menjadi lokasi mendaratnya imigran Rohingya.